Terbaru, skuad badak yang dibimbing Datuk Ong Kim Swee tewas mengejut 1-0 di tangan PDR MFC di Stadium MBPJ hari ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info seputar timnas dan liga setiap harinya. Sabah FC seakan belum menemui Formula Mujarab untuk kembali meraih kemenangan selepas dua kekalahan dalam semua kejohanan, terbaru, skuad badak yang dibimbing Datuk Ong Kim Swee tewas mengejut 1-0 di tangan PDR MFC di Stadium MBPJ hari ini. Sabah FC turun sambil berdepan beberapa isu, selain masalah kecederaan membabitkan beberapa tonggap, skuad badak juga tidak menurunkan Rizal Ghazali susulan kontroversi yang menyelubungi dirinya. Sementara sang Saka Biru pula masih dibuai keyakinan selepas berjaya mengejutkan selangor FC beberapa hari lepas, dan sebaik sepak mula, strategi roadblock yang digunakan mereka menyukarkan skuad badak mencari ruang untuk menyerang. Dan akibatnya, The Cops yang dibimbing Azmi Aziz mendahului pada minit ke-26 menerusi Nabil Ahmad Latpi, tersentak, Sabah FC cuba bangkit tetapi keputusan 1-0 kekal sehingga rehat. Selepas rehat, pelawat menggandakan Asakan lebih-lebih lagi selepas penjaga gol tuan rumah, Ramadan Hamid digantikan oleh Wilfried Jabun selepas mengalami kecederaan pada akhir separuh masa pertama. Bagaimanapun, kebanyakan serangan Sabah FC mudah dipatahkan barisan pertahanan The Cops diketuai James Okuosa, keputusan 1-0 kekal sehingga Wiesel penamat, keputusan ini melonjakan sangsaka biru ke kedudukan ke-8 liga mengatasi negeri 9. Manakala skuad badak pula kekal berada di tangga ke-5 liga, bagaimana komentar kalian? Minim 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 Minim